Intro Nembakannya kan sekarang banyak masalah mental health dan lain-lain Jadi bagi temen-temen ya kalau suka ngeliat banyak postingan Yang mungkin gak berkenan sama kalian Ada tombol unfollow juga loh Atau gak ada tombol mute juga Atau report spam aja 80% dari rekruter itu 80% pasti akan melakukan background verification Atau verifikasi latar belakang Dan salah satu hal yang diverifikasi itu adalah Jejak digital Nah jadi hati-hati banget Kalau misalnya temen-temen mau posting sesuatu Mengomentari sesuatu Atau mau share sesuatu Segala sesuatu yang kita share di sosial media itu Kayak kita ngeluarin pasta gigi Jadi kalau kita udah keluarin Kita udah gak bisa tarik lagi masuk gitu Jadi Bisa diambil-ambil gitu Janjiannya tadi gak dibantu Oh iya iya maaf Inilah dia Tuan rumah mata Najwa Najwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi ah Biar dijawabnya kenceng Assalamualaikum Selamat malam Selamat malam dede-dede Semarang Seru banget kita malam mingguan Seneng banget bisa ke Semarang Dan seneng banget aku akan bahas Kita sama-sama akan bahas topik yang menurutku penting banget Gimana caranya kita bisa happy-happy-an di dunia digital Tapi tetap aman Nah aku mau cek ombak dulu nih Aku mau cek ombak Yang digital native siapa ya Jadi digital native itu ketika baru lahir udah ada internet Internet tuh kira-kira masuk di Indonesia tuh tahun 94 Jadi yang lahirnya 94 ke atas Angkat tangan dong Nah ini berarti digital native Aku mau cek lagi Yang pertama kali Begitu bangun tidur langsung pegang hp Angkat tangan Oke oke Yang Yang pernah ketiduran ketimpa hp sendiri Angkat tangan Banyak Yang dapet jodoh lewat aplikasi Banyak gak Ada yang mau cerita gak Di atas ini Yang DM-DM-an Yang pertama kenalan sama pasangan Lewat DM-DM-an Ada yang mau cerita Beneran Naik ke atas panggung ya Siapa yang mau cerita Yang dateng sama pasangannya DM-DM-an Beneran Ayo naik ke atas ya baju putih Pengen tau ceritanya gimana Naik ke atas Mau curhat gak Naik ke atas ada Boleh lewat situ Sambil nunggu ke atas Sambil nunggu ke atas Aku juga mau cek ombak lagi Itu baru yang seru-serunya tuh Gimana dunia digital membantu hidup kita Nah aku mau cek ombak Yang pernah kena tipu online Ya Allah Ditipu apa Beli barang ternyata palsu Atau gimana Duitnya hilang Ya Allah deh Yang pernah Yang pernah ketipu Ngakunya ganteng Padahal biasa aja Jangan ngeliat Jangan ngeliat dari mukanya Yang penting hatinya Yang pernah kena berita bohong atau hoax Yang pernah nyebar berita hoax Ada yang mau ngaku Mungkin gak tau kalau hoax ya Mungkin gak sadar kalau itu hoax dan kesebar Hai Ade Namanya siapa Angelic Tapi biasa dipanggil Lily Lily Jadi ketemu pasangan lewat Twitter DM Siapa nama pasangannya Kak Charles Oh Kak Charles Kak Charles mana malam ini Lagi Wah selingkuh Ya Allah Ngomong tuh yang baik-baik Kasian Oh Kak Charles kok gak nemeninnya Jangan-jangan ada apa ya Dia part time Oh lagi kerja Untuk masa depan kamu Iya Jadi dia DM Terus kamu gak kenal nih Kak Charles Pertama gak kenal Terus Terus dia DM Bilang apa DMnya Udah bangun belum Ini gak kenal gak apa Nanya udah bangun Iya Loh Terus kamu bales lagi Karena sebelumnya Aku Nge-tweet Terus dia Comment Tapi aku gak suka Terus aku langsung DM dia Oh jadi kamu yang DM duluan Iya Tapi aku misu-misu disitu Tapi terus akhirnya Udah berapa lama ini Baru sih Baru Mungkin sebulan lebih Oh baru sebulan Gak apa-apa Mudah-mudahan langgeng ya Amin Salam ya buat Kak Charles Iya Siap disalamin Aku mau kasih oleh-oleh Buat Kak Charles Ada goodie back gak Ini buat Kak Charles Yang gak dateng malam ini Karena kerja part time Menghimpun Terima kasih adek Terima kasih juga Thank you Kasih tepuk tangan dong Buat pasangan yang baru sebulan Aku mau Kita mau bahas soal itu Dede-dede Kita mau bahas soal Bagaimana caranya Kita bisa bertahan hidup Di dunia digital Yang iya Banyak kesenangan Bisa dapet pasangan misalnya Tapi Banyak juga tantangan Nah Malam ini tuh Aku mau nunjukin Ada alat Ada survival kit Ada seperangkat alat Yang bisa membantu kita Bukan hanya bertahan hidup Di dunia digital Tapi juga bisa menaklukkan Dunia digital Aku mau tunjukin Ada tim Mata Najwa Akan bawa alatnya keluar Jadi alat-alat ini tuh Terinspirasi dari Seorang guru di Amerika Nah ini Kasih tepuk tangan dong Randu Produser Mata Najwa Hai Randu Ini alatnya Ini alatnya Di dalam toolbox ini Ada seperangkat alat Ada seperangkat alat Yang nanti akan bisa menggambarkan Bagaimana caranya kita bisa jadi Generasi happy Di dunia digital Kita akan buka satu-satu Apa yang ada disini Tapi sebelumnya Aku mau nunjukin dulu Beberapa di dalamnya Dan nanti aku akan ditemenin oleh Teman-temanku yang sudah Berselancar di dunia digital Ada yang jadi konten kreator Ada yang jadi aktor Ada yang jadi stand up comedy Dan sebagainya Untuk cerita ke kita Alat-alat ini Untuk apa saja Dan kita akan panggil Teman saya yang pertama Ini dia videonya Dan nanti kita sambut sama-sama Jovialda Lopez Lahir di San Francisco 24 Februari 1990 Semasa kecil ikuti bunda Yang seorang diplomat Tinggal di beberapa negara Sejak 2011 Lewat channel Skin Indonesia 24 Aktif berkarya di Youtube Mulai dari video-video parodi Vlog Sketsa komedi Hingga musik Tak berhenti di platform Youtube Mereka pun juga mencoba peruntungan Lewat produksi film layar lebar Dan pada 24 Juni 2021 Lewat sebuah video Jovial resmi Mempensiunkan Skin Indonesia 24 Dan sekarang Bersama narasi Jovial kembali berkarya Untuk anak-anak muda Indonesia Selamat datang di TWK Tes wawasan kebangsaan Bersama saya Jovialda Lopez Kita kasih tepuk tangan dong Jovialda Lopez Halo semuanya Halo Halo Mbak Nana Ini bosku loh Enggak lah Ini bos aku Teman 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 baik Ini bos juga Kebetulan Bareng-bareng di narasi Sekarang Kak Jo Kak Jo aku mau denger curhatan Karena malam minggu tuh Kita kan biasanya suka curhat ya dek Jadi aku mau minta Kak Jo curhat Sepanjang pengalaman hidup Menggunakan medsos Apa pengalaman paling ngenes Kak Jo Wow Paling ngenes Paling ngenes kayak yang Aduh ya Allah gitu Dihujat Ini kata dihujat Jangan-jangan lu yang ngehujat ya Ingat banget ya kayak Waktu dihujat Ini Semarang siap gak Untuk cerita-cerita kayak gini nih Siap lah Siap ya Jadi aduh ini Agak-agak Dikit gak apa-apa ya teman-teman ya Gak apa-apa ya Waktu itu tahun 2019 Papa meninggal Dan waktu papa meninggal Ya Tentunya aku ngepost Sebuah hal untuk papa lah Di instagram Dan di youtube Banyak yang tetep nyerang Disitu Dan salah satu komen yang aku paling ingat Nyerang postingan soal orang tua meninggal Benar Benar Dan yang aku paling ingat adalah Karena ayah kamu bukan agama ini Ayah kamu tidak mungkin masuk surga Nah itu yang Pas ngebaca itu kayak Aku tuh mikir Benar-benar kayak Aku nih salah apa sih Kayak siapa Siapa sih yang pernah aku salahin di sosmed Sampai segininya gitu Itu sampai sekarang masih keinget ya Karena pasti Masih keinget apa lagi Pas semuanya ong itu makin keinget lagi Aduh mohon maaf nih Bukan bermaksud membangkitkan luka lama Cuma aku mau Teman-teman Dapet Perspektif begitu Bahwa hal-hal buruk bisa terjadi di medsos Dan bagaimana harusnya kita bisa berperilaku di medsos Dan dunia digital Iya Dan nanti di akhir acara Aku mau minta Teman-teman juga naik ke panggung Dan yang mau curhat pengalaman buruknya apa Supaya kita bisa cari sama-sama Apa nih alat yang bisa kita pakai Untuk menangkal Hal buruk itu Kak Jo Kak Jo bawa alat apa yang buat dikasih tau Dede-dede Aduh ada Kak Jo ambil yang ini deh Ambil yang ini ya boleh Apa analogi saringan Kak Jo Menyaring omongan tetangga Ada lagi gak Menyaring informa Pinter banget loh yang depan Soalnya baca itu Kak Jo Harus pandem Udah ada bocorannya Gak apa-apa Bener kan Kak Jo Sangat bener Kita harus bisa menyaring informasi yang kita dapatkan Karena zaman sekarang tuh Semua orang bisa beropini Entah opininya benar atau salah Mateng atau enggak Kapanpun kita bisa baca itu Dan itu kadang-kadang bisa bermanfaat Tapi juga bisa menipu Jadi ya Kita harus Kita harus punya literasi Untuk bisa memfiltrasi Informasi Yang kita Agar terus bisa terinspirasi Terima kasih Terima kasih terakhirnya Terima kasih Jadi saringan untuk itu Oke kita akan bahas yang lainnya dulu Tapi saya mau ngajak teman saya satu lagi Untuk juga bisa bergabung sama kita disini Kak Jo Siapa dia? Kita lihat video yang ini Dede Kalian pernah lihat video ini? Terima kasih telah menonton! 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 Sebenarnya profesinya dua Mbak Nana. Yang pertama kalau misalnya pagi sampai sore hari saya itu ibu-ibu HRD. Tapi kalau malam jadi mbak-mbak CV di TikTok. Jadi buka prakteknya mbak-mbak CV di TikTok malam ya? Betul, jadi disini ada yang pernah ngirim CV-nya ke saya? Banyak itu. Banyak klien ternyata. Banyak. Vin boleh dong pilih salah satu alat atau tool di sana. Untuk Vina bisa kasih analogi yang pas. Oke. Yang mana ya? Mau memberi gambaran apa kira-kira yang bisa? Yang ini aja deh mana nak? Yang ini. Iya. Ini analoginya adalah bibit. Jadi diibaratkan kalau apa yang kita tanam di media sosial itu yang kita tewai. Jadi kalau kemudian teman-teman posting di media sosial. Itu tuh nanti akan bertumbuh layaknya bibit ini seperti citra diri. Jadi kalau misalnya teman-teman mau citra dirinya bagus. Berarti harus menumbuhkan hal-hal yang positif dan bagus juga. Gitu. Jadi apa yang ditanam itu yang ditunai. Betul. Jadi misalnya yang kita tanam kebencian. Yang kita tanam suka pamer. Yang kita tanam sirik-sirikan. Yang akan tumbuh dan menjadi citra diri kita yang negatif itu. Betul. Dan kalau hari-hari gini tuh deh. Aku mau ngecek nih sama Bu HRD. Kalau ngelamar kerja tuh bukan cuma yang dicek CV. Betul. Yang dicek juga media sosial tau. Betul. Betul. Aku cuma kasih tau aja teman-teman. 80% dari rekruter itu. 80% pasti akan melakukan background verification. Atau verifikasi latar belakang. Dan salah satu hal yang diverifikasi itu adalah jejak digital. Nah jadi hati-hati banget. Kalau misalnya teman-teman mau posting sesuatu. Mengomentari sesuatu. Atau mau share sesuatu. Jangan sampai itu malah berdampak ke masa depan teman-teman semua. Gitu Mbak Nana. Jadi jangan anggap enteng satu postingan. Dipikir gak akan ini. Itu akan keinget dan akan berbalik ke kita nanti. Betul sekali. Vin tadi kan aku minta Kak Jo untuk curhat. Iya. Maksudnya tuh bukan untuk nginget-nginget yang sedih. Cuma aku pengen dede-dede ini bisa relate. Oke. Kalau Kak Jo juga bisa pernah dapet pengalaman buruk. Bu HRD juga pernah gak dapet pengalaman buruk. Pernah pastinya gak mungkin gak ya. Jadi mungkin kalau dibanding sama Kak Jo. Saya ini juniornya Kak Jo. Yang baru konten tahun 2021. Banana. Jadi kalau sekarang mungkin baru dua setengah tahunan lah ya konten. Pengalaman yang paling membekas gitu. Yang paling ngenes sebenarnya adalah ketika dapet komentar yang bernanda bully teman-teman. Jadi sedihnya adalah sebenarnya kan ya konten yang aku buat gitu. Itu kan sebenarnya tujuannya mau membantuin teman-teman dapet kerja ya. Ada yang dapet kerja gak disini gara-gara konten saya? Alhamdulillah. Terima kasih. Nah sebenarnya kan niat utamanya tuh kayak gitu Mbak Nana. Tapi kemudian yang komentarnya saya dapet tuh ternyata tidak seperti itu. Komentarnya saya dapet adalah meng-highlight sesuatu yang sama sekali gak ada yang diomongin gitu. Contohnya adalah. Beb. Tai Lala tuh gede banget punya banyak duit operasi dong misalnya kayak gitu. Atau kemarin dapet juga kayak. Wih prestasi doang tinggi agamanya rendah. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang bisa bikin kena mental sih Mbak Nana. Dan Vina pernah bikin konten soal ini. Kita mau liatin videonya sedikit. Boleh, boleh. Sedikit aja karena nanti panjangnya aku mau Vina yang cerita. Boleh. Apa yang harus kita lakukan kalau dapet bullying seperti itu. Kita liat dulu. Jadi aku di TikTok udah buat lebih dari 450 video. Dan ini adalah komentar ter... Yang pernah aku dapet. Mari kita baca sama-sama. Banyak duit operasi tai lalatnya. Biar lebih cantik. Amin. Banyak duit. Jadi gimana kalau udah dapet komen kayak gitu? Kalau aku, selalu fokus sama lengkaran kendali. Omongan orang lain di luar sana adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kontrol adalah cara kita meresponnya. Gua, tetap percaya diri dan fokus sama hal positif. Dan yang terakhir, selalu sharing sebelum sharing. Hanya 5 detik waktu yang dibutuhkan untuk komentar di media sosial orang. Pastikan kalau kamu tidak mau mendapat komentar-komentar kayak tadi. Kamu juga jangan menyinggung orang lain ya. Kasih tepuk tangan dong buat Vina. Yes. Jadi kita gak bisa kontrol apa yang orang lain lakukan. Betul. Yang bisa kita kontrol bagaimana kita merespon atas perlakuan itu. Yes. Setuju banget, Mbak Nana. Nah, jadi ya teman-teman ketika kita udah masuk ke dunia media sosial. Kita itu udah benar-benar gak akan bisa kontrol bagaimana orang lain menanggapi diri kita. Karena itu adalah di luar lingkaran kendali. Jadi yang bisa kita kontrol adalah cara kita meresponnya. Apakah kemudian teman-teman ingin meresponnya dengan hal yang sama. Dikatain jelek misalnya. Lu jelek juga gitu misalnya. Atau yaudah gitu. Mungkin ngerasa bahwa ada apa ya sama orang ini. Yaudah saya cuekin aja gitu. Jadi dengan mencoba untuk fokus sama lingkaran kendali. Jadinya saya bisa menjalani hidup di media sosial dengan lebih damai. Sama anak-anak. Gitu. Itu yang kita mau. Lebih damai. Kita tepuk tangan dong untuk Bu HRD. Aku mau ngajak satu lagi temanku. Supaya kita lengkap ngobrol bertiga. Siapa dia? Kita lihat videonya yang ini. Titia Takwa Erwanda atau biasa dikenal dengan Ardit Erwanda. Ardit lahir di Samarinda 9 Oktober 1991. Komika asal Kalimantan Timur ini mulai aktif di dunia stand-up komedi sejak 2014. Dan akhirnya lolos sebagai runner-up stand-up komedi Indonesia 2016. Pernah nonton film Ngenes? Susah sinyal? Imperfect? Gara-gara warisan? Dan beragam film ini? Sebagai aktor, Ardit aktif membintangi beragam judul film. Gak cuma jadi komika dan aktor. Ardit juga aktif sebagai penulis skenario dan konsultan komedi. Dan tentunya aktif bikin konten di dunia digital. Halo dengan calon tiket Coldplay. Aduh dong ilu, itu 73 juta. Chris Martin ikut nganter pulang. Kita kasih tepuk tangan dong. Ardit Erwanda. Halo Ardit. Ada yang bilang ganteng banget. Terima kasih banyak. Saya hitam putih kayak wassit Smackdown. Dit sehat-sehat. Alhamdulillah mbak. Udah kali keberapa ke Semarang udah sering bolak-balik atau Eh kita ke depan yuk, Dit. Supaya yang bilang ganteng bisa sadar kalau ternyata biasa aja. Kok gitu? Enggak sih. Aku maaf, aku orangnya suka terlalu jujur. Oh iya. Saya udah ke Semarang udah berapa kali ya. Udah gak kehitung lah karena Semarang seru banget, enak banget. Cie. Tiap kota saya ngomong gitu emang. Dit. Kamu kan sebelumnya stand up comedy. Terus sekarang tuh banyak bikin konten justru. Betul. Kenapa? Lebih nyaman atau karena apa? Merasa menemukan sesuatu di dunia digital? Karena sebenarnya untuk penulisan stand up ada beberapa yang cocoknya dibawain di stand up ada beberapa yang cocoknya dibawain di konten gitu. Terus setelah di konten, ah kayaknya enakan di sini ya gitu. Lebih santai, bisa ketemu sama teman-teman semua dengan daring segala macem mbak. Jadi kayaknya sekarang lebih fokus di dunia digital. Kamu berapa jam sehari tuh main di digital? Seberapa? Kayak ngecek Instagram. Twitter X atau apa tuh? Seberapa sering? Kalau tepatnya gak tau ya mbak. Cuman baru bangun tidur tuh tangan udah gini nyari hape. Oh bukannya ditaruh samping persis. Kalau aku sih samping jadi langsung. Biasanya di samping. Tapi kan pas bangun entah dimana udah mbak. Mungkin udah dipindahin istri ya? Betul. Karena salah satu yang juga ngetop dari Ardith nih katanya. Oh baru dipindahin. Oh udah. Jangan, jangan, jangan kekerasan gak? Ya. Oh pada gak tau kalau udah beristri. Oh iya bercanda. Kok gitu ya? Ini foto anak saya mbak. Oh iya lucunya. Bagus dong eh foto anak bagus. Bagus. Istri ya. Kok gitu? Kok gitu bro? Umur saya udah 32 teman-teman udah. Oh padahal kayaknya masih 20an ya? Amin. Nah itu salah satu tanda kita tidak boleh tertipu media sosial. Ternyata sudah beristri dan beranak. Betul. Betul. Dit. Ya udah kita mainan ini dit. Apa dong? Skill atau analogi apa yang kamu bisa kasih? Untuk dede-dede ini. Nambilnya yang susah dia ya? Nah. Mbak. Jadi ini kan sepedal permanen mbak. Jadi kalau misalnya di sosial media itu apapun yang kita posting. Kita harus siap dengan segala konsekuensinya karena itu permanen. Walaupun udah bisa dihapus setelahnya. Tapi bisa aja udah ada yang screenshot segala macem. Jadi makanya hati-hati di sosial media. Karena apapun yang kita keluarkan itu bisa permanen. Betul sekali. Subnya tuh bisa lama nempel. Iya. Kayak misalnya kita udah bertahun-tahun lalu bahkan. Yang namanya jejak digital itu kan bisa aja dicari orang gitu mbak. Makanya dari sekarang kalau bisa kita hati-hati banget lah. Oke. Kasih tumpuk tangan dong untuk Ardith dong. Aku mau bahas lebih detail dan masih banyak alat-alat lagi disitu. Tapi aku mau masuk bagian ini adik-adik. Soal tantangan kita nih terutama hari-hari ini. Kalau kita bicara soal bagaimana kita bisa selamat di dunia digital. Karena ada banyak penipuan dan ada banyak upaya untuk mengambil data kita. Kita mau tunjukkan dulu beragam jenis kejahatan digital yang harus kita waspadai disini. Hayo, siapa disini yang punya teman kencan online? Awas ya, jangan sampai ujungnya begini. Kalau ini sih namanya penipuan asmara atau love scamming. Pelaku dan korban kenalang lewat media sosial, terus rajin komunikasi sampai korban jatuh hati. Kalau udah begitu, pelaku akan berusaha mendapatkan uang dari korban. Ada yang alasannya untuk pengobatan keluarga sampai mau buat bayar barang mewah yang dikirim ke korban. Ya, ini sih modus. Sebenarnya pelaku ingin bawa kabur duitnya korban aja. Tipu-tipu asmara ini hanya satu dari sekian banyak jenis penipuan online di Indonesia. Kata riset visipol UGM terhadap 1.700 responden tersebar seluruh Indonesia, 98,3 responden mengaku pernah menerima pesan berisi penipuan. Lima jenis pesan penipuan paling banyak adalah penipuan berpedok hadiah, pinjol ilegal, pesan berisi limaware atau virus, penipuan berpedok krisis keluarga, lalu investasi ilegal. Penipuan online ini salah satu bentuk kejahatan cyber lho. Menurut catatan Polri, kejahatan cyber selama 2022 kemarin meningkat drastis dibanding 2021. Yuk lebih waspada lagi. Kejahatan cyber itu sesuatu yang real, sesuatu yang jadi ancaman sehari-hari. Tadi kan udah pada curhat, aku juga mau curhat dikit. Pengalaman ngenas di media sosial, di dunia digital tepatnya. Tapi ini menimpa bukan aku pribadi deh, tapi ini terjadi pada narasi. Ketika 38 karyawan narasi diretas dan peretasan itu disebut oleh Dewan Pers adalah peretasan terbesar dan termasal sepanjang sejarah media di Indonesia. Dan bukan hanya diretas, waktu itu website narasi juga sempat dikirimkan ancaman, diam atau mati. Itu adalah salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tujuannya bisa beragam, tapi sebagian besar dugaannya tujuannya untuk membungkam. Agar pemberitaan dan investigasi yang kami keluarkan tidak merugikan pihak-pihak yang memang merasa akan dirugikan. Itu baru satu contoh tentang kejahatan cyber. Nah, aku hari ini, malam ini mau kasih challenge ke teman-teman. Kita ada satu tools di sini, yang sikat gigi. Aku mau kasih challenge, siapa kira-kira yang bisa menebak analogi sikat gigi ini untuk menggambarkan apa skill atau apa yang harus kita miliki di dunia digital. Barana, tadi ada yang cepat banget angkat tangan. Siapa? Sebelum saya pertanyaan langsung angkat tangan. Pake topi. Boleh naik ke atas? Sama ini, mana nak, yang ini nih. Bang, ayo bang. Nanti kan kerjaannya gimana, men. Emang dia di situ, dit. Oh bukan. Maksudnya rekam. Satu aja. Sudah gue gantiannya. Boleh naik ke atas, adek. Ini kejahatan cyber sesuatu yang mengerikan ya? Iya. Banget, banget. Gimana Kak Jo, pernah punya pengalaman atau apa yang bisa di-share sambil kita nunggu naik ke atas? Kebetulan yang waktu yang mana nak baru sharing itu kan aku baru masuk narasi tuh. Iya. Itu aku langsung panik, aku langsung cek whatsapp pagi-pagi. Bener-bener gak? Nah kan untungnya aku gak termasuk dari 38 karyawan yang di retas waktu itu. Cuma aku inget waktu itu kita lumayan harus merubah sistem komunikasi kita di kantor. Setelah hari itu terjadi perubahan sistem komunikasi kita. Iya. Dan pengalaman, ada gak pengalaman dimana memang akhirnya berada dalam situasi ya itu, rentan? Sebenernya mungkin bukan aku ya, tapi beberapa kali kantor aku gitu ya itu. Dan saya juga ini sering banget, Manana, untuk sharing di media sosial bahwa banyak banget modus-modus gini untuk loker bodong. Ada yang teman-teman pernah? Loker bodong. Loongan kerja bodong. Jadi dia dibilang bahwa dia diterima di sebuah perusahaan, diminta uang sebagai tanda bahwa itu adalah uang transportasi ke sana. Terus orangnya udah sangat excited, datang hari pertama, terus kayak enggak, gak ada apa-apa gitu. Jadi pernah waktu itu kantor kita datang, ada orang datang terus saya udah diterima gitu. Padahal kita gak tau itu siapa segala macem. Dan kita lihat bahwa itu dia dari loker bodong. Loker bodong. Oke, udah silahkan adek. Cik. Mau ngapain, mau ngapain? Kita mau jualan nih Pak Ketan. Mau ini Kak. Siapa namanya? Siapa namanya? Halo Kak Nana. Hai. Namanya siapa? Iya Kak, salam kenal. Aku Kamalia dari Surabaya. Kamu dari Surabaya? Iya. Oke. Kamalia. Oke. Ini apa artinya? Sikat gigi. Iya. Apa artinya kira-kira untuk menggambarkan analogi skill yang harus kita punya? Iya. Kalau salah nanti minta maaf ya teman-teman. Kalau menurut aku pribadi ini kan sikat gigi ya untuk membersihkan. Jadi. Apas dulu. Amalnya udah sikat gigi belum? Udah ya? Oke. Iya. Iya. Ya seperti kita tau ya sikat gigi untuk membersihkan ya. Jadi misalkan kita punya sesuatu yang mungkin barangkali sesuatu yang buruk. Atau luka mungkin misalnya asik. Gimana? Oke. Dia nervous nih Mbak Nana. Dia kayaknya nervous. Dia nervous. Boleh tolong ditenangkan. Dit. Dit inget istri. Gak mau aku gak mau jadi pelakor Kak. Loh kamu kok geet. Ditenangkan tuh dalam arti ditenangkan secara batin. Oke. Dit bantu aja kasih clue gitu. Bantu kasih clue kira-kira. Saya tenangin dulu. Apa? Kira-kira. Aku kasih clue ya. Sikat gigi ini kan. Sesuatu yang sifatnya sangat pribadi kan ya. Satu orang satu kan. Kalau sikat gigi kita mau gak kita share kasih ke orang lain. Oke. Dari aku ini kata Kak Nana tadi ini adalah sesuatu yang pribadi ya teman-teman. Jadi selayaknya kita gak terlalu men-share atau membagikan sesuatu hal yang sangat bersifat pribadi ya. Nah itu dia. Tepuk tangan dulu dong. Akhirnya dapet. Oke. Lebih spesifiknya kalau kita bicara kejahatan siber. Jangan pernah bagi. Ada nih. Kita mau keluarin tuh nanti. Jangan pernah membagi beberapa data-data pribadi. Yang betul-betul punya kita. Sikat gigi aja gak mau kita share ke orang lain kok. Jadi perlakukan setiap data pribadi kita. Seperti halnya sikat gigi yang benar-benar cuma punya kita. Pacar aja orang tua aja gak mau berbagi sikat gigi. Gitu ya. Masih tepuk tangan dong untuk Kamilia. Terima kasih Kamilia. Thank you. Ada goodie bag buat kamu juga. Ada goodie bag. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Surabaya datang ke Semarang. Terima kasih. Thank you Kak Nana. Thank you. Oke. Dit boleh gak aku minta kamu jelasin ini apa yang berikutnya. Dapat goodie bag gak tapi. Kamu kan udah dapet honor. Jadi kalau ini menurut saya ya Manana ya. Segala sesuatu yang kita share di social media itu kayak kita ngeluarin pasta gigi. Jadi kalau kita udah keluarin kita udah gak bisa tarik lagi masuk gitu. Jadi. Bisa diambil-ambil gitu. Janjiannya tadi gak dibantah gitu. Oh iya ya maaf maaf. Aku kebiasaan sama politisi aku biasanya ngebantah. Mohon maaf oke. Jadi kalau udah ngeluarin odol gak mungkin bisa dimasukin lagi. Betul. Kadang kan kita kalau misalnya mau sikat gigi terus odolnya jatuh. Kita kan gak ngambil yang itu tapi kita lupa pakai yang baru. Gitu jadi keren banget ya jawaban gue ya. Keren banget. Jadi sama kayak odol. Jadi kalau udah keluar ya udah. Jadi informasi yang kita share di media sosial seperti pasta gigi. Udah keluar susah dikembalikan jangan sampai over sharing. Ada gak over sharing tertentu gitu yang pernah kamu temuin yang kayaknya ini over sharing parah banget. Ini gak tau ya over sharing atau enggak. Karena biasanya tuh kalau ada trend sebagai content creator kita kan riding the wave ya biasanya. Jadi apa yang lagi rame jadi kita gak perlu menjelaskan lagi. Nah kemarin tuh ada trend unboxing malam pertama. Tau gak sih trend itu? Saya gak ikutan sih gitu. Tapi maksud saya lah kalau menurut saya sih ini cukup over gitu. Tapi kalau gak salah itu bermula di Malaysia deh. Kalau gak salah kita lihat dulu ya. Aku inget tuh sempat ada itu over sharing unboxing malam pertama. Kebayang gak? Dan itu sempat heboh. Itu dia. Wah gila sih. Kayaknya kan ini kata-katanya kan unboxing mbak. Maksudnya kalau unboxing itu kalau tidak sesuai apakah bisa di refund atau gimana. Maksudnya kata-katanya itu juga yang tidak baik gitu. Iya gak boleh gitu kan. Sorry ya ini gak sesuai foto. Bisa gitu. Gitu mbak kayaknya. Gitu. Gak jo over sharing. Terkadang ngerasa gak sih di medsos tuh isinya hal-hal yang gak perlu orang tau. Tapi kemudian share gitu. Waktu itu ada yang sempat bingung banget sih mbak Nana. Ini waktu itu trend dan lumayan banyak yang ngikutin. Yang foto saldo ATM kita. Bahkan gak cuma saldo kak Jovi. Ada bahkan yang foto KTP-KTPnya. Ada. KTP jadi kayak ada fitur di Instagram gitu yang bisa ngumpulin beberapa foto sekaligus gitu kan. Dan suka share your ID. Semua orang kayak masukin KTPnya disitu. Itu kan bahaya banget ya. Benar. Ada yang share waktu itu gaji, slip gaji. Ingat gak sih? Slip gaji. Utang ya kok tau banget. Slip utang juga ada yang share kali. Bon-bon gitu. Banyak banget yang over sharing gimana. Banyak banget. Kita ada list nih teman-teman. Dicatat ini hal-hal yang gak boleh dikasih ke orang lain. Ini hal-hal yang harus kalian perlakukan. Seperti sikat gigi. Bener-bener milik pribadi. One time password pasti dong. Nama panggilan masa kecil tau gak kenapa? Karena terkadang tuh itu jadi clue untuk password kita kan. Jadi password. Nama ibu kandung jangan. Karena biasanya nama ibu kandung tuh ditanya kalau ada customer service atau bank. Itu kan biasanya ditanya nama ibu kandungnya siapa kan. Karena katanya walaupun penipu itu gak mungkin nipu nama ibu kandungnya. Jadi itu yang jadi salah satu clue untuk ngecek verifikasi data. Jadi jangan sampai kalian kasih posting nama ibu kandung, nomor telpon, alamat rumah, tiket pesawat, foto tanda tangan, nomor kartu kredit. Dan ini hal-hal yang jangan diposting di media sosial. Sekali lagi perlakukan ini seperti sikat gigi. Gitu ya. Oke batasan over share tuh seperti apa sih kira-kira Vin selainnya ini? Hal-hal asmara boleh dong baru kenal, baru pacaran boleh dong di share? Batasan over share kalau menurut aku adalah kalau misalnya kemudian teman-teman tuh POV-nya harus jadi orang yang ngeliat. Kalau teman-teman ngeliatnya aja kayak ih cringe banget gitu ya. Berarti teman-teman ngerasa bahwa itu sebenarnya tidak perlu di share. Jadi kalau menurut aku Mbak Nana ketika kita mau nge-share sesuatu kita kan POV-nya itu sebagai pembuat konten ya. Nah coba posisikan teman-teman kayak orang yang lagi nge-scroll Instagram, nge-scroll TikTok, nge-scroll Youtube. Menurut teman-teman kalau teman-teman dapat informasi itu teman-teman risih atau enggak? Kalau teman-teman aja ngerasa risih berarti tandanya itu adalah informasi yang gak perlu di share. Nah aku pengen ke Ardit. Ardit kan konten-kontennya salah satunya juga konten keluarga gitu. Gimana ngebatasinya? Mana yang ini memang masih konsumsi publik, mana yang ini kayaknya buat aku dan keluarga aja deh. Kalau dari saya sih Mbak biasanya filternya ada dua. Jadi misalnya dari saya dulu nge-check apakah ini bisa diposting. Habis itu kalau udah approve tanya ke istri dulu. Ke istri ini approve gak? Kalau dia udah approve baru tanya ke tim saya ini approve gak? Oh kalau udah tiga-tiganya approve oh berarti ini aman gitu. Jadi ada apa namanya? Layer-layernya. Layer-layernya. Kak Jo? Wah susah Mbak Nana. Filternya itu... Jujur saya tuh suka main di ambang batas sih. Tepi jurang. Tepi jurang ya? Tepi jurang. Suka main di tepi jurang. Tapi kayak contoh inget gak dulu pernah ada rap battle presiden tuh? Ya. Ingat yang adalah presiden kan? Mau nyebut nama takut gitu. Nyebut aja Jokowi Prabowo. Iya. Emang bener nama-nama presiden dan calon presiden? Bener tapi yang satu kan lagi mau nyalon. Oke. Tapi dia Prabowo versus Jokowi. Baru aja diomongin udah. Langsung kan? Iya betul. Nah waktu lagi nulis liriknya tuh. Aku tuh pikirin kayak waktu itu kan Jokowi sempet bawa cucunya kemana-mana sering disorot media. Itu kan bisa menjadi salah satu taktik kampanye ya. Saya dekat dengan cucu, saya dekat dengan anak. Nah tadinya saya mau ngebahas itu di rap-nya. Tapi ujungnya saya gak bahas. Karena saya gak mau nanti Jan Etes nih orang yang sangat lagi kecil, naif, gak ada salahnya. Ngapain dibawa-bawa di rap battle orang gitu. Jadi emang ngapain dia kena rap battle padahal dia aja baru hidup gitu kan. Dia baru aja ada gitu. Jadi ya ada batasan-batasan kita lah. Batasan manusiawinya gitu. Moral ada batas-batasannya. Oke. Dan untuk itu tuh harus terus diasah ya. Karena kan batasan orang tuh beda-beda. Mana yang rasanya oke, mana yang enggak. Tapi semakin kita mengasah kepekaan, mengasah empati, mengasah ilmu pengetahuan. Menempatkan diri kita ke orang lain. Jadinya tuh kita batasannya tuh menjadi semakin clear ya gak sih? Setuju. Setuju. Vin, ada lagi gak yang bisa di-share dari alat itu? Bisa di-share. Oke. Ada beberapa nih. Kayaknya. Masih. Oh. Ini mbak. Kalau ini Mbak Nana, ini adalah kaca pembesar gitu ya. Nah, kaca pembesar ini untuk bisa melihat penipuan-penipuan. Sebenarnya kita kalau misalnya ngelihat sesuatu, itu harus melihat lebih detail. Ya. Sebenarnya aku reflect mungkin dari pengalamanku ya Mbak Nana ya. Jadi yang lowan kerja palsu itu banyak banget dan sampai sekarang itu berulang kali. Jadi mungkin kalau konten tentang lowan kerja palsu di media sosial aku tiap 6 bulan tuh naik. Mungkin 3 bulan kali naik gitu ya. Walaupun sama aja sebenarnya yang dibahas. Karena adalah banyak orang tuh kadang-kadang yang tidak melihat informasi ini dengan detail. Mbak Nana. Jadi itu analogi gimana betul-betul kita harus scrutinize. Scrutinize gitu. Jadi dengan melihat semuanya lebih detail, kadang-kadang kita jadi bisa paham mana yang benar, mana yang enggak. Gitu. Mau namain, Dit? Tadi scrutinize itu apa Mbak? Jangan pakai istilah. Melihat lebih detail. Melihatnya lebih jelas pakai kaca pembesar. Jangan cuma ngelihat dengan mata telanjang. Kecuali mata Najwa. Masuk gak? Masuk. Masuk terus. Makasih, Dit. Makasih. Ada juga konten Ardit soal ini. Soal penipuan. Betul. Kita lihat dulu ya cuplikannya. Halo, dengan calo tiket Coldplay. Eh, bukan kak. Aku bukan calo. Kalau calo kan beli buat dijual lagi. Oh, kalau kakak? Aku cuma beli tiket, tapi kelebihan. Kelebihan berapa? 40. Banyak juga ya? Gak sengaja. Harganya berapaan kak untuk yang ultimate experience? Ultimate itu kan harga asli 11 juta. Aku jual di 73 juta. Aduh, dungi lu. Itu 73 juta Chris Martin ikut nganter pulang. Emang segitu? Yang lebih mahal banyak. Hah, gimana? Ya, gitulah. Gimana kak? Ayo beruang, ntar habis loh. Kalau gitu saya ambil kayak 8 yang 2 juta aja. Oke, transfer dulu ya kak. Biar cepat aku urus daripada keduluan. Aman pokoknya. Oke, langsung saya transfer. Maaf ya dipotong. Durasi soalnya. Aslinya lebih panjang dan lebih lucu. Amin, amin. Kamu pernah gak jadi korban calo? Sebenarnya, Mbak. Itu adalah pengalaman orang yang saya ambil di Twitter. Karena kan di Twitter banyak banget tuh. Kemarin, karena mungkin sekarang kan konser lagi banyak. Jadi orang rebutan. Coldplay itu hamin 2. Mbak, tiket dijual udah ada yang ketipu. Lah kok bisa kan belum dijual ya gitu. Jadi maksudnya, kok bisa ya gitu. Belum dijual udah ada yang ketipu ya. Makanya Mbak gitu. Kayaknya bener tadi kata Vina. Kita harus detail aja. Maksudnya, kalau beli tiket konser. Jangan yang sama orang gak jelas. Sama saya ada kalau mau. Tapi konten-konten itu. Memang banyak kan berangkat dari pengalaman. Atau ngeliat experience orang ya. Iya, biasanya. Karena memang pengalaman di dunia digital tuh aneh-aneh ya Dit. Wah, parah. Aneh-aneh lah pokoknya. Yang ada di dunia digital. Tadi kayaknya belum curhat deh. Oh iya. Tadi mau saya lewatin aja padahal. Jangan, setiap harus curhat. Iya. Yang ngenes ya. Yang ngenes, yang paling sedih banget pengalaman. Ini sih bukan pernah mbak. Tapi masih terjadi sampai sekarang. Jadi buat temen-temen yang mungkin... ...yang udah follow Instagram saya. Itu isi komentarnya mbak. Apapun video yang saya posting. Isi komentarnya aneh-aneh. Misalnya saya posting video lucu. Isi komentarnya resep cah kangkung. Resep sate udang. List makanan RT 17. Gitu-gitu mbak. Sama nomor pemain bola. Ronaldo. Gitu. Pakai tri tuh. Emang keren tri ya. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Maksudnya biar diundang lagi gitu. Masuk, masuk. Paling bisa nih. Mbak, itu sih yang saya yang ngenes gitu. Karena maksudnya... Saya kan bikin video gak tiba-tiba jadi. Jadi ada nulisnya dulu apa segala macem. Tapi komentarnya begitu. Gak sesuai harapan ya? Iya. Bagusnya kan dipuji-puji aja maunya. Maunya dipuji. Tapi Kevina tuh nanti akhirnya gak semua konten bisa positif gitu ya. Betul. Dan kalau kita bicara ujaran kebencian. Ini juga salah satu problem nih. Aku mau nunjukin video soal ini. Ujaran kebencian di media sosial. Kaukah kalian ada 238.226 konten negatif yang di-track down kementerian Kominfo selama 2022? Paling banyak soal judi dan pornografi. Dan juga setidaknya ada 11.642 hoax tersebar di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Itu artinya sekitar 6-7 hoax beredar setiap hari. Kalau gak hati-hati mengolah informasi, bisa-bisa kita gak hanya termakan hoax tapi juga ikut menyebarkannya. Dari hasil survei terhadap 10.000 responden yang yakin dengan kemampuannya mendeteksi hoax cuma 32 persen. Misalnya masih ragu-ragu bahkan tidak yakin. Di sisi lain, meski sebagian besar mengaku gak pernah menyebarkan hoax, tapi masih ada 12 persen responden mengaku pernah menyebarkan hoax. Mayoritas karena hanya meneruskan informasi tanpa mikir atau tidak tahu itu benar atau tidak. Makanya, kalau kamu ragu dengan satu informasi, apalagi informasi itu cuma capture-an, kamu bisa cek. 1. Cek website atau akun yang di-capture. Apa dia benar-benar memposting tentang informasi itu? 2. Jangan mengandalkan satu sumber aja. Cek apa situs berita lain juga memberitakan peristiwa serupa. 3. Kamu bisa cek gambar yang muncul. Apa sesuai lokasi dan deskripsi informasi. Lalu cek data yang disajikan sesuai dengan sumber data apa enggak. 4. Kunjungi situs pengecek fakta. Mungkin aja informasi yang kamu dapat sudah diperiksa pengecek fakta. Kak Jo, soal hoax ini, apa hoax paling aneh yang pernah Kak Jo dengar? Pernah, pernah ini, aku bukan baca akhir-akhir ini ya nih, kan lagi mau bikin musikal, aku riset tentang pemilu-pemilu di seluruh dunia. Jadi pernah ada hoax di Filipina, aneh banget hoaxnya. Jadi salah satu calon presiden, Filipina ini negara yang cinta banget sama basket. Jadi ada satu hoax yang kayak gini. Salah satu capresnya waktu muda, pernah pergi ke Amerika waktu dia kecil, membawa sebuah roti khas Filipina. Dan dia datang ke sebuah taman di North Carolina, melihat sebuah anak-anak kelaparan, lalu dia berikan anak ini makanan tersebut. Anak ini tumbuh besar menjadi Michael Jordan. Banyak orang kemakan hoax itu. Karena emang kalau kita cek, presiden itu di zaman, di waktu itu sempat ke Amerika, dia sempat pergi ke tempat itu, tapi semua detail-detail tambahan, ke taman, ketemu orang, kasih roti, itu detail-detail tambahan. Dan orang itu akhirnya terpilih menjadi presiden Filipina saat ini. Benar sekali, benar sekali. Orang itu sekarang presiden Filipina. Tapi gak beneran ngasih makanan Michael Jordan kan? Itu cerita hoax. Dan akan banyak, kita lagi mau masuk tahun politik nih. Bakal banyak cerita kayak gitu. Bakal banyak banget hoax-hoax beredar, bakal banyak banget ujaran kebencian beredar, dan itu yang harus kita antisipasi. Benar, benar, benar. Sebagai content creator nih, gimana sih caranya mengfilter berbagai, apa namanya, ujaran kebencian atau hoax itu? Atau gak dekat-dekat sama sekali atau gimana? Kalau hoax tuh mbak, karena kan kita, tadi kayak riding the wave tadi, jadi memang harus ngeliat apa nih isu yang terkini. Tapi biasanya saya sekarang, tidak reaktif aja mbak. Jadi misalnya ada isu nih, cedeng, oh kita tunggu dulu, kita lihat dari sisi satunya gitu. Jadi gak bisa kita langsung, oh ini bikin ini, kita harus serang dia. Siapa tahu, dan seringkali terjadi ternyata, ini juga katanya-katanya gitu. Jadi saya biasanya, mungkin nunggu, datang beritanya pagi, saya tunggu sampai malam, ada bantahan gak? Kalau gak ada, oh berarti benar gitu. Biasanya gitu. Jadi gak langsung cepat-cepat ikut komen. Iya. Gitu ya Vin, gak FOMO. Biasanya kan kita kalau lagi apa, yang ngetrend gitu ya. Pengen cepat-cepat bikin konten, pengen cepat-cepat komen, ngikutin arus gitu. Iya, jadi benar setuju sama kata Aditya, bahwa kadang-kadang kita harus menahan diri nih, untuk tidak langsung komentar, dan memproses informasi itu, dengan lebih detail. Balik lagi, kaca pembesar. Bagus. Masih disimpan. Ya jadi, coba lihat dulu, karena, saya juga dulu sempat jadi jurnalis kayak Mbak Nana ya. Jadi kalau misalnya dapet satu informasi, itu harus cross-check ke berbagai orang. Nah, sekarang teman-teman, informasi itu datangnya kadang-kadang gak utuh langsung. Sepotong, 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 sepotong. Jadi teman-teman harus sabar dulu nih, untuk ngelihat, akhirnya bisa tahu informasi itu full package-nya kayak gimana. Dan gak nyalahin orang langsung-langsung, padahal informasi baru sepotong. Gitu. Oke. Kak Jo, ada satu lagi, sebelum kita tantang DDDD, untuk curhat ke atas panggung. Ada satu lagi ya? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Oh yang ini nih. Notebook. Semua hal yang kalian posting di sosmed, itu anggap aja kalian catat di notebook ya, di sebuah notebook. Kalian, mau gak, atau berani gak, ketika notebook ini hilang, diambil orang, dan dibaca-baca. Itu sih, kalian nyaman gak, bahwa notebook ini dilihat orang? Kalau kalian postingnya bener, nyaman dong? Nyaman gak? Kalau enggak, berarti di medsosnya di private. Bukan yang second akun, kalau yang second akun, jangan memang. Kalau second akun, jangan pernah ditulis dimanapun. Akun utama aja. Itu posting, hilangkan saja semuanya, second account. Selain hoax kan, juga ujaran kebencian ya Kak Jo? Ya. Ujaran kebencian, kemudian juga, ya berita bohong, dan yang sering banget kejadian nih, itu tuh kita, terkadang kalau ngeliat di media sosial, itu ngeliat pencapaian orang, kita jadi suka minder Kak Jo. Insecure, insecure. Insecure, karena ini kok orang traveling, terus ya? Kok ke Bali terus ya? Nonton konser terus ya? Kok jalan-jalan mulu ya? Itu kadang kita jadi ngerasa rendah diri, karena kita ngeliat apa yang diposting orang. Ya gak sih? Setuju. Setuju banget. Tapi itu pedang mata dua sosmed menurut saya mbak. Karena kan dulu, kita sebelum ada sosmed, pencapaian orang ya kita gak tau gitu. Nah yang mana kadang, pencapaian dia pun, kita gak tau perjuangan dia untuk bisa sampai disitu gitu. Mungkin kita belum melakuin hal yang dia lakuin. Oh ini kayaknya yang suka posting traveling nih. Saya kemarin baru dari London. Kok kita gak ketemu? Mbak Nana juga. Semuanya, iya. Gitu ya. Jadi prosesnya, terkadang orang gak ngeliat prosesnya. Atau terkadang orang gampang banget banding-bandingin kalau di media sosial, dan akhirnya kayak aduh, kena mental gitu. Betul, betul Mbak Nana. Karena kalau menurut aku, ini juga aku denger dari orang, kayaknya gak ada deh. Orang yang mau nge-post sesuatu yang bikin dia down. Pasti kan kalau di post sosial media itu semuanya yang bagus-bagus aja. Jadi kalau misalnya kita pengen nge-post sesuatu yang bikin down itu, ya kita nge-post sosial media agar kita bisa mendapatkan validasi dan dukungan. Gitu kan. Tapi most of the time yang kita posting, konten yang kita bagikan di media sosial itu adalah konten yang seneng-seneng sebenarnya. Jadi akhirnya itu yang terlihat, yang membuat diri kita jadi akhirnya, duh kok dia kayaknya seneng hidup gue miserable banget ya. Itu yang kerap kali membuat kita jadi merasa betul down. Aku pernah baca buku tentang ini sih Mbak Nana. Jadi kalian kalau mundur di zaman sebelum sosmed ya, kita kan hanya bisa mendengar cerita atau pengalaman dari orang yang deket dari kita. Jadi contoh kita ke teman kita, terus teman kita bilang, eh gue baru dapet nilai A nih di ulangan kemarin. Kita bisa entah bahagia sama pencapaian dia, atau iri atau gimana gitu kan. Nah, sekarang dengan sosial media, kita tuh bukan hanya denger cerita dari orang yang kita kenal. Tapi apalagi dengan FYP dan lain-lain, kalian bisa mendapat sumber informasi dari manapun. Nah bayangin kalau cerita dari teman deket aja, bisa bikin benci, dengki, iri hati. Kalian kali 2.000 sampai 1 juta orang yang kalian lihat per hari. Nembakannya kan sekarang banyak masalah mental health dan lain-lain. Emang tidak wajar bagi seorang manusia yang sedang hidup di kehidupannya, untuk selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan ratusan bahkan ribuan orang lain di sekitarnya. Jadi bagi teman-teman, ya kalau suka ngeliat banyak postingan yang mungkin gak berkenan sama kalian, ada tombol unfollow juga loh. Atau gak ada tombol mute juga. Atau report spam aja. Itu jahat sih. Tapi pokoknya ada tools untuk bikin lebih tenang. Banyak toolsnya. Dan ada tools juga terakhir di sana. Yang terakhirnya apa Vin? Oh iya. Pak Ajo atau siapa terserah? Ini tadi. Jadi ini sebenarnya. Jadi ini adalah tools untuk bikin lebih mindful. Bisa denger gak? Bisa sih. Tapi jadi lebih secluded gitu ya. Jadi teman-teman, saya professingnya juga sebagai konten kreator ya. Bahkan yang saya cari duitnya aja dari media sosial, saya merasa perlu untuk memiliki waktu untuk stay away from social media for a second. Karena gak bagus bagi diri kita untuk terus-menerus berada di dunia digital. Ada dunia nyata teman-teman. Yang harus sebenarnya menjadi fokus utama kita. Dan seringkali kalau kita menghabiskan waktu terlalu lama, terlalu panjang, dan terlalu banyak di media sosial, Mbak Nana. Itu membuat kita blur. Mana informasi yang benar, mana seharusnya informasi yang kita gak harusnya fokusin. Dit, gimana caranya tetap bisa waras di dunia digital? Aku bertanya pada orang yang tidak waras. Iya mbak. Kalau ditanya gimana stay waras, kayaknya kita tidak perlu membanding-bandingkan kita sama orang lain. Setiap orang ada... Itu sulit loh, Dit. Iya. Itu sulit sekali loh. Setiap orang tuh punya step-nya masing-masing, ada jalurnya masing-masing gitu. Karena kalau kita banding-bandingin gak akan ada habisnya gitu, Mbak. Tapi memang untuk sampai di tahap itu perlu... Kedewasaan. Betul. Perlu perjalanan hidup. Zen. Kak Jo, gimana tetap bisa kritis? Gimana tetap bisa punya menaklukkan dunia digital di tengah berbagai tantangan? Sulit sekali, Mbak Nana. Gak apa-apa, memang sulit. Karena perlu tools. Bagaimana bersikap kalau begitu? Kalau dari saya sih... Informasi begitu deras, sikap kita harus bagaimana? Pertama, jangan percaya begitu aja. Itu satu. Kedua, literasi digital kita harus dikembangkan. Nah orang sekarang pasti bertanya dong, literasi digital itu dikembangkan gimana? Kebanyakan kita baca hal-hal singkat yang dibuat setengah matang, itu tidak akan mengembangkan otak kita. Mbak Nana ini kan paling hobi baca puisi dan buku. Jujur, itu salah satu terbaik untuk meningkatkan literasi kita. Ketika kita baca sesuatu yang panjang, gak ada gambarnya dan lain-lain, otak kalian yang membentuk gambar itu sendiri, otak kalian itu terstimulai, terstimulus. Terstimulasi untuk membentuk sebuah image. Tetapi ketika kalian baca semua yang singkat dalam 10 detik, udah ada gambarnya, udah ada penjelasannya, otak kalian itu diam dan pasif. Cuma menerima aja terus. Menerima, menerima, menerima. Gak aktif berpikir. Nah makanya teman-teman kalau mau literasinya naik, jujur, emang ini mungkin sedikit membosankan? Dan seringkali membaca, seringkali ngobrol sama teman-teman. Dan yang paling terakhir, sering ngobrol sama orang yang pendapatnya berseberangan. Karena seringkali yang terjadi adalah, kita tuh suka hangout sama orang yang setipe, kita suka nongkrong sama yang pendapatnya sama. Ujung-ujungnya, pemikiran kita di situ-situ aja. Kita tuh harus bisa berseberang kemana-mana, agar ilmu kita diperkaya. Itu sih. Luar biasa. Itu yang gue sampein di belakang tadi kan? Keren-keren. Keren banget bro. Keren-keren. Keren banget loh. Tapi Vina juga nambahin sih. Plus juga, tonton konten yang bervariatif. Ini fans berat mbak Nana. Itu tadi aku bridging untuk keluarin VT ini. Oh terima kasih, apa nih? Ada VT-nya, itu tadi bridging. Nontonlah konten yang bermutu seperti yang ini. Boleh kita, tolong-tolong nih putrin. Wanda Putra Badminton, peringkat pertama di dunia adalah, ada berapa agama sah di Indonesia? Jabatan dari Luhut Binsar Panjaitan adalah, 3, 2, 1, dan jawabannya adalah, Aduh, apa ya? Indonesia. Kita hidup di tanahnya, kita mengaku warganya. Tapi, apakah kita benar-benar tahu tentang Indonesia? Dengan perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Itu dia, maksudnya mau promo itu, tes pahasan kebangsaan. Keren, keren, mantap. Ada yang cerita paling ngenes banget, sedih banget pengalaman di dunia digital, aku mau kasih hadiah khusus. Beneran, tapi ngenes beneran loh, jangan ngenesnya nanggung. yang sedihnya banget-banget. Itu kamu sedihnya banget-banget, beneran, bisa bikin nangis. Boleh naik adek, beneran harus ngenes. Karena aku mau kasih hadiah spesial nanti, buat yang pengalamannya, di dunia digital, dan mudah-mudahan nanti bisa jadi ini, bisa jadi contoh, pembelajaran buat yang lain. Muter lewat sini adek. Udah boleh? Boleh adek. Halo. Oke, halo. Terima kasih kak, udah dikasih kesempatan, untuk naik ke panggung yang hebat ini. Namanya siapa di tengah sini adek? Namanya siapa? Agak nervous sebenarnya. Gak apa-apa, tarik nafas yuk. Ngefil banget sama kak Ardith, terutama sama Saina. Saira, anak saya Saira. Iya, Saira, sorry, sorry. Namanya siapa adek? Nama saya Mahya. Mahya. Kamu asal dari? Dari Ungaran, Kewetan Semarang. Oke, kamu udah kerja, kuliah, sekolah? Kerja, sama kuliah lagi. Oh, hebat. Oke, panggilannya siapa tadi? Mahya. Mahya. Oke, apa cerita paling ngenes? Harus ngenes banget loh ini. Ini versi saya ngenes juga sih, kak. Jadi, ini kan ceritanya sebelum pandemi. Sekitar tahun 2018, kalau enggak 2019, itu kan saya aktif di Twitter. Suatu hari, saya tuh habis nge-gym kak. Terus, kan kalau cewek-cewek habis nge-gym kak, suka banget di post gitu kan, terutama di Twitter. Itu saya followers Twitter, kurang lebih cuma 150-an gitu kan. Berarti orang-orang terdekat saya. Kemudian, enggak tahu kenapa, tiba-tiba kok rame ya Twitter saya. Ternyata ada salah satu seleb Twitter waktu itu yang sukanya ngerosting. Waduh, siapa nih? Adalah, ini soalnya, Faye. Saya kan posting itu, foto nge-gym gitu lah, mirror selfie gitu. Terus, katanya, dia bikin quote Twitter lah, udah enggak perawan gitu katanya. Padahal, iya, saya dikatain, Allah udah enggak perawan gitu. Terus kan, saya itu pastinya lagi kerja, jadi enggak cek Twitter lagi. Terus tahu-tahu temen saya tuh, WA, Mbak, ini kamu ya, akun Twittermu ya kok, sampai rame gini gitu. Jadi, yang, apa namanya, nge-quad tweet aku itu, dia, Twitternya langsung rame, banyak yang ngehucat. Iya, enggak perawan dari postur tubuhnya tuh, bener-bener enggak kelihatan perawan. Yang mana, yang mana, yang mana. Udah lama sih. Udah yang mana. Udah lama banget sih itu, jadi, fokus, fokus ke Pak Hia dulu, fokus. Jadi, jadi, quote tweet itu, akhirnya rame kan, sama, sama followersnya, si Faye itu, nge-hujat aku. Apaan, pakai jilbab kok, posting foto kayak gitu, ini pasti udah enggak perawan, udah berkali-kali dipakai, sama pacana dan sebagainya. Astaga, kata-kata itu tuh, bener-bener, ngakitin aku, aku enggak kenal siapa dia, tapi, tiba-tiba, maaf gak teman-teman, tapi ini, cerita bener-bener terjadi, dalam hidup aku. Terus, setelah itu, kan, apa namanya, habis itu kan rame ya, sama followersnya, seleb, Twitter itu. Terus, ada yang bilang gini, alah paling benar lagi, Twitternya ditutup, gitu, Twitternya di, privacy, dan sebagainya. Aku beca itu bener-bener, ya Allah, aku tuh salah apa sama dia kok, sampai seperti itu. Kemudian, ya Allah, ini enak banget loh ini. Bener-bener, kayak, kayak, bener-bener, terus, pada bilang gini, kamu tuh jangan diem aja, kamu tuh harus, speak up, sampaikan, kalau kamu tuh gak seperti apa yang dia katakan, begitu. Kemudian, dengan penuh keberanian, awalnya tuh kan saya bikin note dulu di HP, kira-kira gimana ya, kata-kata yang, sekiranya, mengembalikan, apa, nama baikku, gitu, jadi saya bener-bener susun, kata-kata yang bikin, tidak menjatuhkan dia, begitu. Jadi, walaupun dia menjatuhkan saya, tapi saya tidak ingin melakukan hal yang sama, kepada dia, begitu. Saya bener-bener menyusun, kata-kata tersebut, oke. Akhirnya, saya bikin treat, gitu lah, bahwa pembelaan lah, untuk diri saya sendiri, bahwa tidak seperti apa yang dia katakan, saya nge-gym itu, karena saya pengen merubah bentuk tubuh saya, saya pengen sehat, kemudian, saya upload di Twitter, itu bukan berarti, saya mencari validasi kepada orang lain, tetapi, saya tuh karena, itu kan di Twitter saya, jadi, saya bebas dong, untuk upload apapun itu, itu kan pilih pribadi saya, Terus, itu tuh ternyata, trending gak, sampai, nama orang tersebut, sampai trending di Twitter, waktu itu. Sampai 33 ribu, dan bahkan banyak sekali, seleb Twitter yang, sampai DM saya, kayak, Kak Banyusa Dewa, Kak Sabir Sari, kemudian ada, ya, dari, dari followers Twitter saya, yang awalnya 150, sampai 2000 orang, dan ternyata, banyak sekali dukungan yang saya dapat, karena, oh berarti bener ya, tindakan saya, ketika saya dihujat, saya harus lawan, saya harus lawan dengan, hal yang baik, bukan hujat balik, jadi itu, terima kasih banyak, terima kasih banyak, aku mau ngasih spesial, jadi ini toolsnya, ini semuanya buat Mahya ya, sama nanti kita kasih juga, ada hadiah spesial, boleh dikasih gak, nutupnya gimana ya, Dit, sebagai yang biasa montir gitu, oke, boleh, Adit yang kasih deh, karena kan fans banget, Kak Jo, boleh Kak Jo yang kasih, aduh, kasih tepuk tangan dong, luar biasa, kamu keren banget, hebat ceritanya, respect, respect, bagus banget ceritanya, makasih ya, diantar pulang Dit, oh cuma sampai tangga, nanggung banget loh, padahal tadi milihnya random, tapi ceritanya menginspirasi banget ya, milihnya random loh, kasih tepuk tangan dong sekali lagi, oke, sebetulnya, rasanya gak perlu banyak, closing-closing statement, atau kata penutup, karena durasinya juga udah habis, tapi aku cuma mau pesen satu ini sih, kita sekarang hidup di dua dunia deh, dunia nyata, dan dunia digital, dan kerap kali, saling intercross tuh, saling interaksi dunianya, terkadang tuh kita, melakukan ini, juga melakukan ini, di dunia yang berbeda, tetapi seharusnya, apa yang jadi standar di dunia nyata, itu tidak berbeda dengan dunia maya, di dunia nyata misalnya, kita menjaga betul-betul harta berharga kita, sebelum kita keluar rumah, kalau mau pergi, kita kunci kamar, kita kunci pintu, kita kunci gerbang, iya kan, seharusnya, standar yang sama kita pakai juga, untuk menjaga apa yang berharga di dunia maya, kita kunci semuanya, data-data pribadi, bagaimana cara kita memperlakukan orang di dunia maya, harus sama dengan dunia nyata, kalau di dunia nyata, kita gak kenal orang, tiba-tiba ketemu di mal, apa benar gitu, kita tiba-tiba, eh so kece banget loh, eh barang lu kawe ya, kalau kita gak kenal orang, ketemu orang di dunia nyata, mungkin gak kita ngomong itu, enggak kan, tapi di dunia maya, kita gak kenal dengan gampang, yang kita bilang tadi cerita maya, eh lu udah gak perawan ya, kebayang gak, kita ngomong itu ke orang di dunia nyata, standar yang sama, harus diterapkan, baik di dunia maya, maupun di dunia nyata, itu kunci kita bisa selamat, dan happy, jadi generasi happy, di dunia digital, terima kasih sudah menyaksikan mata nancur malam ini teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, hidup terpendam, menyala dalam hayatku, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,